Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 Tepat guna putra Kikuk kikuk Selamat malam buat malam-malamku semua Selamat malam buat bule-buleku semua Dimanapun panjenan berada Saya doakan buat malam-malam dan bule-buleku semua Yang selalu mengikuti dan menyaksikan Setiap hidup-hidup saya Saya doakan rezekinya lancar Dan sukses selalu Amin Dan semoga Kita semua tetap dalam lindungan Allah Kita semua tetap diberikan Kesehatan oleh Allah Amin Alhamdulillah Kesempatan malam hari ini Kita bakal nge-review F150 Ganteng lagi ya Kali ini Mobil dibesan sama Mas Hafid ya Dari Surabaya Beliau bawa wheel track kesini Untuk dimodifikasikan Dan Alhamdulillah Variasinya sudah selesai Nanti kita bakal absenin Apa saja yang sudah Terpasang di mobil ini Apa saja yang sudah Di aplikasikan di mobil ini Kita bakal infoin Buat palek-palekku semua Buat palek-palekku yang pengen order Barang-barang spare partnya Palek bisa langsung W atau telepon Di nomor 0821 3665 8682 Ataupun di nomor 0813 9005 4708 Kita cek Kita lihat Ini dia Mobilnya Nah Losen time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headache stack Restlessness To hell and back What's my purpose What do I grab A slippery surface A heart attack selamat menikmati 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 Seperti itu Buat paling-paling yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol merah Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Buat paling-paling yang belum follow IG saya Follow IG saya at Rudi Hartanto88 Langsung kita review Dari face depan ya Dari wheel track Dirubah jadi F150 seperti ini tuh Yang paling kelihatan tetap kan dari muka depannya Yang muka depannya kan beda banget Mungkin buat paling-paling yang baru gabung Belum tahu apa saja yang dirubah Makanya kita selalu update-in Untuk apa saja yang dipasang Sebenarnya ada beberapa mobil ya Yang nanti bakal kita review Ada ini ada punyanya Om Hamdi Ada juga punyanya Pak Andi F150 Yang notabenya emang dibuat sangar-sangar Nah ini yang paling beda Karena ini warnanya emang putih ya Jadi yang diganti dari T6 ke wheel track Itu adalah kap mesin ya Seperti biasa kap mesin Fender ya Fendernya sudah bersih ya Jadi yang sekarang semua fendernya sudah besi ya Seperti itu Terus ada over fender Ada inner fender Ada headlamp Ada grill Serta ada bumper depan Nah kebetulan sesuai request ya Bumper depannya ini kita pakai yang model besi ya Ini modelnya TNT Seperti itu Modelnya TNT ya Nih Lengkap Kena kel dua ya Satu dua ini tambahan Jadi kalau Pak Lek-Pak Lekku order bumper depannya Tidak dipasangkan disini ya Dipasang sendiri Loh mas kok gak ada kenakel Kenakelnya gak ikut Karena kenakel harganya beda Tidak termasuk paketan dari bumper Lampu sekarang sudah model V-Line semua ya Seperti ini model lampunya ya Modelnya sudah hampir rata-rata sama ya Keren sekali untuk lampunya model terbaru ya Ini lampu projinya dua juga Sangat terang sekali ya Seperti ini Ini ketika sudah menyala Ganteng pol ya Seperti ini lampunya Terus Ini juga Kebetulan beliau punya lepasan ya Lepasan lampu tembak dua kanan kiri Ini juga Minta untuk dipasangkan Kita pasangkan Kita buatkan duduan Dan kita pasangkan tepat kanan kiri Seperti ini Pelek Pakai ring 20 Lebar 12 Pakai ukuran 35 Untuk shock sendiri Ini memang kemarin Katanya beliau waktu dapet Emang shocknya sudah Omeh kalau nggak salah ini Ini kuning tuh Omeh shocknya Seperti itu Oke Terus ya Kalau untuk rovil Rovilnya sendiri ini oribawaan ya Palang air Tipis Bootstab model option ya Seperti ini Besi Molding sudah Sepaket Jadi body kit Termasuk molding itu Sekarang sudah satu paket Seperti itu Terus Rollbar pakai option ya Rollbar pakai option Lengkap atas yang ada Raknya Jadi ini depan Kenapa tidak dipakai rak Karena belakang sudah ada raknya Seperti itu Lampu belakang juga sudah ya Model bawaan body kit ya Ada yang smoky Ada yang benih Jadi ada dua model Pember belakang option Lengkap Dua kenakal Sudah kepasang ya Ini tambahan sendiri Jadi kalau pak leku Semua beli Pembernya Kenakalnya itu sendiri Molding pintu Sudah lengkap Terus ada roller lidnya juga Seperti itu Oke Itu untuk bagian luar Nah oke Kalau untuk bagian dalam ya Sesuai dari requestnya Mas Hapet sendiri Ya Itu beliau menghendaki Pakai jognya Yang model Elektrik ya Jadi kita pakai Seperti yang dulu-dulu sih Masih sama Pakai BMW seri 79 mode Seperti ini Ya Joknya Ini Keren pol ya Joknya Terus bagian belakang Karena joknya modelnya Wheel track Makanya kita sesuaikan Dengan bagian depannya Seperti itu Jadi ini jok Juga sudah diganti Selain itu Kita juga Ganti Android Bagian Dashboardnya Ya Nih Keren banget Matic ya 4x4 Super joss Atas juga pelafon Sudah disesuaikan Jadi warna pelafon Dengan warna joknya Sama Ya Termasuk Nih Pintu ya Seperti itu Simple Elegan Jadi Warna putih Juga Idola Oke Itu saja Reviewnya Untuk Vought Ranger Wheel track Pada malam hari ini Monggo nanti Buat paleo-paleo Semua Yang mungkin Kepengen order Body kitnya saja Atau malah Pengen Ngerjain disini Monggo ya Silahkan WA Ataupun telpon Di nomor 0821 3665 8682 Ataupun di nomor 0813 9005 4708 Terima kasih buat Paling-paling Semua Jangan lupa Like and subscribe Semangat tanpa sambat Bedo dino Bedo cerita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kikuk Kikuk Sampai jumpa Terima kasih